Pesan menohok dilontarkan Ibu Nda Paula Verhoeven, pasca anaknya digugat cerai Baim Wong. Sedikit banyaknya sebagai seorang ibu pasti mengetahui permasalahan anak kandungnya, begitu pula dengan Ibu Paula Verhoeven. Biduk rumah tangga yang dibina Baim Wong dan Paula Verhoeven sejak 2018 itu kini berada dalam jurang perpisahan. Pasalnya pada selasa 8 Oktober 2024 kemarin, Baim Wong telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Paula Verhoeven di Pengadilan Agama PA Jakarta Selatan. Tak berselang lama setelah Baim Wong menggugat cerai, putrinya Ibu Nda Paula Verhoeven, Herlina menuliskan pesan bijak lewat unggahan Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu, Ibu Nda Paula Verhoeven menyinggung soal ujian hidup. Wanita yang akrabis apa, Lina Verhoeven itu menganggap ujian bukan untuk melemahkan, melainkan membuatnya lebih kuat. Dalam hidup, ujian bukanlah untuk melemahkan, melainkan untuk menguatkan iman, tulis Lina Verhoeven dikutip dari Instagram at Lina Verhoeven pada Jumat 11 Oktober 2024. Mertua Baim Wong itu percaya kemudahan selalu datang setelah berakhirnya ujian dalam hidup. Bersabarlah, karena setiap kesulitan selalu datang dengan kemudahan yang telah Allah janjikan lanjutnya. Selain itu, Lina juga yakin dengan rencana Tuhan jauh lebih indah dari apa yang ia bayangkan. Percayalah bahwa rencananya selalu lebih indah dari yang kita duga tukasnya. Komentar kuasa hukum saat kasus percaya Mbak Im Wong Paula disebut karma, karena sering buat konten prank dalam pemberitaan sebelumnya. Kasus percaya Mbak Im Wong dan Paula Verhoeven disebut sebagai karma oleh warganet. Hal itu terjadi buntut aksi Mbak Im Wong sebelumnya yang pernah membuat konten prank seputar kisru rumah tangga. Di singgung soal hal itu, pengecara Mbak Im Wong Fahmi Bakmit memilih bungkam. Saya tidak akan menanggapi hal-hal di luar hukum konten prank. Kalau seperti itu ditanyakan kepada saya, nanti saya yang bermasalah karena saya menjadi paranormal nanti, kata Fahmi Bakmit. Tak sampai di situ saja aksi Mbak Im Wong mengumbar persoalan rumah tangga dalam agenda Jumpa Pens pun menuai pro dan kontra. Banyak yang beranggapan aksi Mbak Im Wong itu terlalu berlebihan dan berbeda dengan publik figur lain yang banyak memilih diam saat kasus perceraian mereka bergulir. Sontak saja Fahmi pun memberikan pembelaan atas hal itu. Saya tidak akan menanggapi hal-hal di luar hukum. Kalau seperti itu ditanyakan kepada saya, nanti saya yang bermasalah karena saya menjadi paranormal nanti. Menurut apa yang dilakukan bintang film Lily, bunga terakhirku itu masih dalam batasan yang wajar. Sebab apa yang dikatakan Mbak Im dalam agenda Jumpa Pens itu merupakan kebenaran yang juga tertuan dalam isi gugatan. Itu kan hak dari Mbak Im yang ingin mencoba mengukapkan kebenaran. Manakala seseorang ingin mengukapkan kebenaran, kita tidak boleh melarang. Apa yang disampaikan itu semuanya ada dalam gugatan artinya Mbak Im Wong bukan mengarang sebuah cerita pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton.